Pahlawan nasional pengajuan secara resmi Kiai Haji Baidowi Sani bin Abdul Aziz dari Lasem Rembang oleh pengurus Karang Tarunakap Rembang di tahun 2023 ini kepada Bupati Rembang sebagai pahlawan nasional Melalui proses yang panjang tentu saja diharapkan selain buku dan literasi lainnya yang menggambarkan peran penting beliau di Indonesia pada masa perjuangan dan pembentukan akhlak karakter anak bangsa perlu diketahui calayat Pendapatnya tentang pengajuan Mbak Baidowi sebagai pahlawan nasional Kiai Haji Baidowi Sani bin Kiai Haji Abdul Aziz itu salah satu tokoh yang seangkatan dengan mahasiskan Dia juga menjadi salah satu tokoh nasional dimana pada waktu agresi militer Belanda tahun 1949 itu Memerintahkan kepada ulama-ulama di Rembang salah satunya ada Kiai Haji Bisri Mustafa dan Kiai Abu dari Pamotan untuk ngecek di lapangan terkait dengan Belanda yang kabarnya turun disayung Kemudian ketika terjadi satu hal yang cukup besar perbedaan pendapat di kalangan umat Islam ya mas ya Baik itu Islam modernis maupun Islam tradisional bahwa Soekarno itu dianggap produknya Jepang Dimana bukan hasil pemilu dimana pemilihan Soekarno ini sah atau tidak karena masalah pembaikatan Maka terjadi simpang siur masalah sah dan tidaknya seorang pemimpin di Indonesia ini Beliau kemudian diminta pendapat oleh Kiai Haji Wahabasullah sebagai salah seorang mahasis NU juga Tentang permasalahan tersebut Maka beliau memberikan satu solusi yang mempersatukan umat Nah ini perjuangan-perjuangan yang tidak hanya secara fisik tapi mendamaikan Persoalan besar menjadi selesai ketika beliau menyampaikan Soekarno itu Waiyul Amri Jadi dalam keadaan darurat seperti itu dan kemudian disepakati oleh para ulama pada waktu itu Tidak ada lagi perselisian Nah ini kita perlu mengapresiasi sebenarnya terkait dengan Mbak Baydowi ini Bagaimana kemudian Karang Tarunang Kabupaten Rembang Menginisiasi atas dawuh juga dari Kiai Haji Mustafa Pisri Untuk menjadikan beliau usulan pahlawan nasional Jadi kemarin itu saya sempat lihat di postingan Pak Rifan Tentang Mbak Baydowi diangkat sebagai Diusulkan menjadi pahlawan nasional Itu saya sangat terharu sekali Nah mungkin ini juga Mungkin dari Kenapa itu? Ormas lain kok belum ada yang mengangkat beliau Tapi Karang Taruna bisa mengangkat beliau lah Moga-moga bisa Amin Bisa di apa itu Di sosial apa itu bisa Teraksana lah Pak Ibu Iya mas Ini saat ini usulan kita Sesbagaimana tahap per tahapnya Kita sampaikan kepada Bupati Dan kemudian Bupati sudah memberikan Disko kepada instansi terkait Karena hal ini diurus oleh dinas sosial Kalau di Irbang berarti Dinsos PPKB Dan nanti tahap demi tahap Akan dilanjutkan ke provinsi Bahkan sampai ke pusat Harapannya setidak-tidaknya Kalau tidak 2023 Oleh Presiden nanti Dianugrai pahlawan nasional Pada saat dari pahlawan Setidak-tidaknya 2024 Persoalan ini bisa terangkat Bukan semata-mata untuk rembang atau laseng Tetapi untuk kepentingan nasional Bahwa sosok Mbah Baydowi ini Sosok yang perlu kita teladani saat ini Dimana banyak keterbelahan Tapi dia memberikan solusi untuk mendamaikan Dan itu sudah diocontohkan untuk kita teladani Di masa depan Mungkin ini yang merupakan pahlawan asli Dari rembang Mbak ya Iya Apa itu? Mungkin para kelahiran rembang Mungkin baru ini kita mengusulkan Mbak ya Iya semoga apa itu Nanti diberi gelar oleh Bapak Presiden Yang tidak datang mungkin Iya harapannya 2023 Harapannya Pak Jokowi langsung ya Iya betul Terima kasih Pak Rihman Sama-sama